Ini dia guys, gulai pakisnya udah jadi Uh, enak banget Uh, endes Hai guys, ketemu lagi dengan MyCut Channelku Ini guys, ada daun pakis 2 ikat Kita petik-petik daunnya ya guys, ini seperti ini Ini ada 800 ml santan dari 1 butir kelapa ya guys Guys, ini bumbu-bumbu yang mau kuhaluskan nih guys Ini disini ada 6 siung bawang merah Ini udah aku potong-potong guys, untuk memudahkan blendernya guys ya Biar nggak cepat rusak blendernya Dan ini ada 4 siung bawang putih Dan disini ada kunyit 3 cm kunyit Dan ada lengkoas, 2 cm lengkoas Ini aku pakai cabai merahnya 13 ini aku pakai Aku pakai 13 atau kalian terserah ya guys Mau pedasnya seperti apa, kalian bisa tambahkan atau bisa kurangi ya guys ya Tapi kalau aku ini pakai 13 cabai merah guys Ini ada 1 lembar daun kunyit guys Nah ini guys, bumbu yang udah dihaluskan Tuh Oke, kita mulai masak guys Nah ini udah panas guys, aku mau masukkan bumbu halusnya Kita aduk-aduk Ini kalau bumbunya udah harum, baru kita masukkan Sampeng dan daun kunyitnya ya guys Ini bumbunya udah harum Kita masukkan santannya ya guys, pelan-pelan Pelan-pelan ya guys Kita masukkan santannya Tuh Ini 800 ml santan dari 1 butir kelapa guys Aku masukkan semuanya Terus aku taruh daun kunyitnya Kita aduk-aduk ya guys Ini kalau airnya sudah berminyak Ya guys, baru kita masukkan pakisnya Nah ini guys, udah dimasukkan garam 1 sendok teh ya guys Ini kita kecilkan apinya Supaya jangan terlalu mudih banget Kita masukkan meci Setengah sendok teh Kita masukkan kaldu bubuk Sekitar 1 sendok teh Nah kita masukkan setengah sendok teh gula pasir Oke, kita aduk-aduk lagi Biarkan kuahnya agak berminyak gitu ya guys Baru kita masukkan pakisnya Sepertinya udah berminyak dan mengengkal guys Aku masukkan daun pakisnya ya guys Oke, kita aduk-aduk Ini sampai matang baru kita angkat ya guys Ini sampai matang baru kita angkat ya guys Ini biarkan matang dulu ya Baru kita angkat Ini udah mau aku angkat guys tuh Seger banget guys, enak rasanya Ini guys gulai pakisnya udah jadi Tuh Enak banget Tuh, endes Nah ini dia guys Gulai pakisnya Tuh Banyak guys Aku mau cobain guys ya Gimana sih rasanya Ayo guys coba ini Ayo guys coba ini Nah kamu coba ini Ternyata gulai pakis itu cepat matang guys Kalau daunnya itu Enggak usah terlalu lama dimasak Mendidih Kira-kira kurang lebih berapa menit gitu ya Sebentar aja deh Tuh udah matang gitu loh guys Nih Nih Enak banget guys Enak banget guys Ini cepat matang Kok yang cepat matang nih Enak banget guys Ini kalau orang padang Dijadiin Buat kuah lontong Jadi salur ini bisa dimakan Sama lontong gitu guys Aku disini di Batam ya Kalau Beli lontong Suruh milih Menangka Atau mudaun pakis gitu guys Jadi ada dua disini Pilihan Enak banget Rasanya manis banget nih Enak deh Oke deh guys Sampai disini aja dulu Bagi kalian yang suka dengan video aku Jangan lupa Pantengin terus channel aku ya guys ya Jangan lupa juga Bantu di subscribe Comment dan juga share Bagi yang udah subscribe Makasih banget ya Oke Love y'all Sampai ketemu di next video Makasih Ini dia Sedap banget Bye